Intro Kembali Stadion Gelora Bumikat ini masih akan menanti beberapa detik lagi sebelum memasuki masa-masa kick-off atau jalannya babak pertama Mampukah bersijab jeparah? Laskar Kalinyamat mempertahankan apa yang mereka telah raih beberapa hari yang lalu Mereka pada saat itu berhasil mengalahkan persebaya dengan 1-0 Atau justru sebaliknya persik ke diri tim Macan Putih Kembali mampu menunjukkan keunggulan mereka di awal jarum Indonesia Super League tahun 2010 ini Kita saksikan seluruh pemain dari kedua kesebelasan tampak sudah memasuki lapangan di Stadion Gelora Bumikat ini Ini dia tim Macan Putih Dengan kostum baru mengawali tahun 2010 bercelana kuning bung Yonge Ari Bowo pencipta gol sematawayang sewaktu menaklukkan persebaya di Surabaya Dan Evaldo Silva de Asis kembali diturunkan malam ini Setelah sebelumnya tidak dapat diturunkan karena mengalami cedera Dan ini dia Junior Pemain yang menciptakan gol sematawayang bagi persijab Melawan persebaya beberapa hari yang lalu di tempat yang sama Evaldo kembali dipot sebagai kapten kesebelasan persijab Dan tidak ketinggalan juga ada Pablo Francis Pemain yang telah menciptakan dua gol kembali diturunkan malam ini setelah sebelumnya Akumulasi kartu kuning membuatnya tidak dapat turun melawan persebaya beberapa hari yang lalu Banaspati dan Jetman Pendukung fanatik Dari persijab jeparah Tampak menenuhi stadion gelora bumi kartini Kerinduan akan kemenangan Tentunya masih mereka harapkan Ini dia pasukan persijab dengan kostum kebesaran mereka Merah-merah dan merah Dan tamunya persik ketiri tim macan putih Dengan kostum berbaju putih Bercelana kuning dan kaos kaki kuning Herman Batak Penjaga gawang yang sebelumnya memperkuat bontang FC Beberapa saat lagi Iis Isa Permana akan segera memulai jalannya babak pertama Dan ini dia babak pertama Persijab jeparah melawan persik ketiri langsung Dari stadion gelora bumi kartini jeparah Jawa Tengah Empat pertemuan sebelumnya antara kedua tim Dua dimenangkan oleh persijab Satu kali throw Dan satu dimenangkan oleh persik ketiri Amarildo Souza Dibuang saja oleh catur bintang Pada pertandingan sebelumnya Persijab berhasil menaklukkan bersebaya Surabaya Di tempat yang sama Begitu juga persik ketiri berhasil menaklukkan tim yang sama Persebaya Surabaya Di stadion gelora 10 November Tambak Sari Surabaya Masih berusaha Husnul Yuli Ya kita lihat tadi disini bagaimana Husnul Yuli Tampaknya menempati pos yang biasa justru Dilakukan oleh seorang Mahia di Pangabean Dimana ia selalu menyisir dari sayap kiri Kita melihat tadi Husnul Yuli Memberikan sebuah umpan Namun sayang tidak ada pemain yang berada di kotak penalti Kembali Husnul Yuli Lewati Nurul Huda Serangan persik ketiri kali ini Ada Amarildo Souza Pengawalan yang cukup ketat Diberikan oleh Valdo Silva Do Aziz Pemain yang berasal dari Brazil Danang Wiat Moko Terjaga gawang utama Persijab Dan ini dia Junior Pemain yang sebelumnya memperkuat Deltra Sido Arjo Tidak tampak sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu dilakukan oleh Istianto tadi Terhadap Legimin Raharjo Tugas Legimin pada pertandingan malam hari ini cukup berat Karena disana biasanya Kita melihat Sedangkan tamunya Persijab Tidak dapat diperkuat oleh tiga pilar utama mereka Yaitu Saktiawan Sinaga Mahnyadi Panggabean Dan juga Haryanto Jeffrey Duhadi Melebar ke kanan Ada Legimin Raharjo Sebuah passing ke depan Yongki Adibowong Masih Yongki Usaha melewati catur bintang Ya, kalau kita amati dari awal pertandingan ini Sudah terlihat bagaimana serangan-serangan tajam yang dibangun oleh anak-anak Persijab Diri Memang cukup mengkhawatirkan pertahanan dari Persijab Jepara Yang tidak diperkuat oleh sejumlah pemain belakang andalan mereka Dan saya melihat bagaimana sosok-sosok pemain baru Seperti Catu Rintang Dan Aulia Sirgar Dan juga Ahmad Taufik Agak sedikit tegang Dalam memulai pertandingan pada malam hari ini Mungkin karena biasanya mereka datang dari band Tapi kali ini dari percaya menjadi pemain inti Jadi inilah yang mungkin bisa dimanfaat oleh Persijab Dan terus melakukan teror Bisa membuat komposisi mereka menjadi terpecah Kembali bersih ke diri Pato Morales Dari sisi sebelah kiri Masih Pato Morales Masih Pato Morales Sebuah sliding yang cukup bersih Dari Aulia Sirgar Kita lihat untuk sementara bagaimana Aulia Sirgar Tampaknya sudah lulus ujian Untuk paling tidak mengawal lini pertahanan Kita melihat tadi ia sangat fokus Untuk menghalau sepak terjang seorang Pato Morales Namun kita melihat masih ada bahaya dari sepak pojok Sergio Junior Masih Junior Short passing Pablo Francis yang dituju Kembali digagalkan oleh Jeffrey Bihari Amarildo Souza Pemain yang kembali diturunkan menjadi starter oleh pelatih Gus Nulyakin Menggantikan Sakti Sinaga tentunya Gunawan Dwi Cahyo Amarildo Souza Masih Souza Gus Nulyuli Kembali gagal bersih ke diri Kali ini serangan balik Donny FS Junior Langgaran terhadap Sergio Junior Tampaknya dilakukan oleh Legimin Raharjo Di sini kita melihat bagaimana Legimin Memberikan gangguan bagi Junior Dari belakang Dan memang kita lihat ini bukan tugas yang mudah bagi Legimin Untuk menjaga lini tengah persi ke diri Karena memang kali ini tidak ada seorang Harianto di sana Kembali Persijab Jepara Masih kandas Isdianto kali ini Isdianto Sebuah tendangan spekulasi dari Isdianto cukup keras Ya saya kira ini sebuah percobaan pertama Shoot on target yang dilakukan oleh anak-anak Persijab Melalui Isdianto Kita lihat bagaimana tendangannya cukup terarah Namun memang Herman Batak dengan tenang Mematakan serangan Apapun upaya yang coba dilakukan oleh Isdianto tadi Wow Keras tadi kita melihat Kita lihat bagaimana Binder Aula Siregar Agak memang Tidak relax bermain Terlalu tegang Terlalu terpaku dengan pergerakan Pato Morales Sehingga inilah yang dikhawatirkan Dia bisa lepas kontrol Dan akan menjadi sesuatu yang merugikan Tentu kita lihat bagaimana Masih jauh dari pertahanan Tersejak Jepar Tapi Aula Siregar sudah langsung Menggergaji kaki dari Pato Morales Dan masih beruntung Masih sudah memberikan kartu kuning Ya Kita lihat ya disini bagaimana Aula yang diturunkan di pertandingan kali ini Memang dihadapkan oleh sebuah tugas yang Cukup berat Dimana ia harus menghadang Pato Dan juga kadangkala Yonki Aribibo Namun di menit-menit awal Tampak jelas Bagaimana Aula Siregar Diberikan tugas untuk Main marking Terhadap seorang Pato Morales Dan Sangat riskan apabila ia terus-menerus Melakukan tackling yang keras Kebali sebuah peluang Bagi Persi Kediri Melalui umpan Yang dilepaskan oleh Husku Liuli Masih terlalu dekat ke Danau Hiat Moko Isdianto Donny FS Kembali Isdianto Junior Donny FS Lagi-lagi Sebuah tendangan Spekulasi dari Donny F. Siregar Masih jauh dari sasaran Iya, kelihatannya Coach Juna Edy Memang menerapkan taktik Untuk lebih banyak Melakukan percobaan-percobaan Ataupun syuting Dari jarak jauh Sebelumnya kita lihat Bagaimana Isdianto Melancarkan sebuah tendangan Teras Dari luar kotak Kali ini kembali Persijab Mencoba melakukan Tekanan dari luar kotak Penalti jauh Dan melalui Kendangan spekulasi Dari Donny Siregar Ya, dari 10 menit awal juga Kita belum melihat Ada suatu performa Yang berbeda Dari persi kediri Masih tetap Mengusung sepak bola Menyerang Kita melihat Meskipun bermain Di luar kandang Namun tim Macan Putih ini Masih berani Bermain terbuka Tinggal bagaimana Sekarang pelatih Gus Nur yakin Bisa menerapkan Taktik yang tepat Agar mereka pun bisa Membawa pulang Sebuah poin Pablo Francis Kembali Masih dapat Diselamatkan oleh Herman Batak Gawang tersekediri Kali ini Melalui sebuah Placing yang dilakukan Oleh Pablo Francis Dalam kerana lambat Kita melihat Bagaimana Pablo Francis Lakukan placing Masih mampu Ditepis oleh Herman Batak Kita jadi ingat Bagaimana Heroisme Seorang Herman Batak Kebali Pablo Francis Kita jadi mengingat Heroisme Seorang Herman Batak Di pertandingan sebelumnya Pada saat Kediri menang Di Persebaya Surabaya Bagaimana Seorang Herman Batak Mampu Menjadi Lone Ranger Untuk menggagalkan Peluang-peluang Dari Persebaya Surabaya Dan kali ini Kita melihat Bagaimana Sebuah peluang Yang sangat Potensial Menjadi goal Dari Pablo Francis Masih mampu Ditepis oleh Herman Batak Meskipun Hampir menyelip Masuk ke Gawang Ya saya kira Pesijab Jepara Sudah mulai Merespon Serangan-serangan Agresif Yang cempat Diterapun oleh Anak Persik ke diri Dengan berganti Melakukan teror Di pertahanan mereka Pato Morales Ya Yongki Arribowo Tampaknya berada Pada posisi Offside Kita melihat Bagaimana Evaldo Silva Sempat berdebat Dengan rekannya Di sana Dan Memang ini ya Satu hal yang harus Dikawatirkan Bahwa koordinasi Lini belakang Persijab Jepara Dimana Sangat jarang Ketiga pemain ini Bermain bersama Yaitu Evaldo Silva Catur Rintang Dan juga Aulia Siregar Tentunya Harus Mewaspadai Gerak-gerik Yang mereka Melakukan bersama Di lini belakang Beruntung tadi Kita melihat Pemain Persik ke diri Terperangkap Offside Istianto Maksudnya Ke Sergio Junior Cukup menarik Melihat penampilan Kedua tim Di 12 menit Awal Bapak pertama Berlangsung Dalam tempo tinggi Ahmad Taufik Sergio Junior Yang dituju Sebuah timing Yang pas Dari Herman Batak Penjaga Gawang Berusia 26 tahun Bung Juna Edy Pelati Kelahiran 12 Februari 65 Ya menarik juga Kalau sejauh ini Kita lihat Belum terlihat Peran sentral Dari seorang Amarillo Sausa Yang notabene Mesin lalu Begitu menjadi pujaan Publik Pesijab Jepara Dan kali ini Datang sebagai lawan Kita lihat Bagaimana Ia masih kesulitan Untuk mendapatkan Space Di lini Pertahanan Pesijab Jepara Wow Jadi saja Sebuah heading Dari Pato Morales Nyambut umpan Yang dilepaskan Oleh Amarillo Sousa Ya Kita melihat ya Inilah satu hal Yang harus dikhawatirkan Kita melihat disana Bagaimana Mekan Nasirov Ya Memberikan umpan Yang sangat tepat Kepada Kepala Pato Morales Dan kita tahu Kekuatan Pato Memang berada Di kepalanya Sayang Sangat tipis tadi Melewati Gawang Danang Namun kita melihat Sudah mulai ada Tanda-tanda Bagaimana berbahayanya Lini depan Persik ke diri Meskipun mereka Ditinggalkan Seorang sakti sinaga Apalagi kita tahu Bahwa Persijab Jepara Minas beberapa Pemain inti Di mini pertahanan Sebuah situasi Yang sangat rawan Bagi tim tuan rumah Kembali sebuah Crossing ke kotak Penalty Persijab Langgaran kali ini Tampaknya dilakukan Oleh Pato Morales Terhadap Danang Wihat Moko Ini dia Pemain yang berasal Dari Cili Sudah berusia 32 tahun Patricio Morales Pemain yang telah Menciptakan Dua gol sejauh ini Bagi Persik ke diri Dan memang Harus diwaspadai Bola-bola Crossing Yang sudah diterlihatkan Oleh anak-anak Persik ke diri Dalam berapa menit terakhir Praktis mengancam Tahanan Gawang Persijab Jeparan Danang Wadiat Moko Diperlukan Kesigapan Dan juga Antisipasi yang baik Tentu dari lini pertahanan Persijab Jeparan Sekarang terlihat Sudah pola serangan Dari Persik ke diri Lebih banyak Melakukan penetrasi Dan juga crossing-crossing Dari sektor sayap Dan tentu yang disasar Adalah seorang Patu Morales Kita lihat sekarang Binder Patu sudah bergerak Lebih ke dalam Kota Pinghati Tidak lagi Membuka ruang Seperti tadi Mungkin karena dia sudah Dikawal ketat oleh Aulia Siregar Sudah terbaca gerakannya Bola dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo Kembali Pablo Francis Masih Pablo Lebar ke kanan Nurul Huda Ya Kita lihat Pablo Francis Kita melihatnya Itu adalah pengertian Yang sangat luar biasa Antara Pablo Dan juga Junior Bagaimana Persijab Agak panik Seperti tadi Aulia Siregar Harus melakukan Tindakan yang tidak Seportif Untuk memberikan Tekanan psikologis Kepada para penyerang Persik ke diri Seperti Yonggi Arribowo Oh sebuah serangan yang Sangat cepat Ya Goal 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 Melakukan sprint Kita melihat itu adalah Bola muntah dari Seorang Evaldo Silva Bagaimana ia melakukan Sprint Meninggalkan seorang Oka John Dan juga Nasirov Dan kita melihat Bagaimana ia bisa Melakukan finishing Dengan sangat tenang Ya kita lihat Memang disini Kelebihan dari Individual Seorang Pablo Frances Melewati dua Pemain sekaligus Juga kita harus Sadari bahwa ini Merupakan jawaban Dari absennya Ataupun ketiga hadiran Pablo Frances Merupakan Ketika melawan Persebaya lalu Dan dia menjawabnya Dengan goal Ini merupakan goal Ketiga Pablo Frances Saya kira Sebuah kompensasi Yang patut Diberikan apresiasi Ya Dan kita melihat ya Bagaimana disana Kejelian seorang Pablo Frances Untuk melihat celah Dimana ia mengajak Oka John Dan juga Nasirov Untuk melakukan sprint Dan kita tahu Bagaimana Kekuatan utama Ataupun kunci utama Pablo Frances Adalah di kecepatannya Amalil Dusso Sebuah crossing Amalil Dusso Dan Yonki Ya Tepat sekali Ketusan penalti dari Wasit Issa Permana Ya saya kira Memang Tangan aktif ya Bola Dan itu juga Menghilangkan peluang Dari Yonki Ketika melakukan Trap in Kita melihat Dalam keang lambat Sebuah first time Dari Yonki Arribowo Tampaknya Alia Siregar Kembali Situasi yang tidak Kedudukan sama Situasi yang tidak Persebaya Bersebaya Beberapa yang lalu Sergio Junior Satu sama Kedudukan sementara Di babak pertama Gol Pablo Francis Dibayar Pato Morales Hanya berselang 2 menit Hanya berselang 2 menit Hanya berselang 2 menit Dan kita melihat Tampaknya Tampaknya para pemain Kediri masih dalam Status euphoria Setelah mampu Menyamakan Kedudukan Dan ini dia Sebuah peluang Tentunya bagi Evaldo Silva Yang memang memiliki Kekuatan dalam Melancarkan Tendangan jarak jauh Atau juga Sangat Populer disebut Dengan tendangan Cannonball Siap-siap Sergio Junior Dikawal dengan Ketatulah Gunawan Dwi Cahyo Evaldo Silva De Aziz Kali ini Pemain yang telah Bergabung dan Persijab sejak Tahun 2004 Kita nantikan Mampu ke Evaldo Silva Evaldo Silva Masih bisa Diselamatkan oleh Herman Batak Dan juga Oka John Pato Morales Kembali Yongki Aribowo Masih Yongki Berusaha melewati Dua pemain Sebuah Keputusan Terburu-buru Dari Yongki Aribowo Kita melihat Tadi sini Tampaknya ada sedikit Salah paham Antara Yongki Dan juga Pato Morales Saya pikir Tadi Yongki Juga mengira Pato akan melakukan Penetrasi kembali Ke kotak penalti Sehingga pada saat Yang memberikan umpan Jusul Pato menghilang Dan bola dengan mudah Diamankan oleh Danang di Hat Moko Ya sebelum itu Kita juga lihat Binder bagaimana Sebuah Tendangan Dari Anak-anak Persijab Jeparan Hampir saja Mengancam Gawang Herman Batak Kali ini Herman Batak sudah dua kali Gagal mengamankan bola Dengan secara sempurna Dan selalu Melahirkan bola-bola rebound Istianto kali ini Juga terlalu terlalu terburu-buru Istianto Melepaskan tendangan Masih jauh dari sasaran Yang ini adalah Tendangan bebas dari Evaldo Yang lagi-lagi Kurang sempurna Dipatahkan Ataupun juga diamankan Oleh Herman Batak Ini adalah barangkali Menjadi salah satu Titik lemah Dari pertahanan Persijab Jiri Karena Herman Batak Ternyata memang Tidak begitu lengket Dalam mengamankan bola Durulhude Johan Juhansyah Lagi-lagi Sebuah timing Dan keputusan Yang sangat baik Dari Herman Batak Ya Keputusan yang cukup berani Saya pikir Bagaimana Herman Bisa terbang Di antara para pemain Jepara Yang siap menyergap Dan kita lihat Bagaimana konsistensi Herman Batak Akan sangat terpengaruh Akan hasil akhir Bagi Persijab Jiri Di pertandingan ini Tentu menarik Untuk melihat Bagaimana Herman Bisa tetap mempertahankan Performansnya Yang cukup impresif Di bapak pertama ini Menghadapi selangan-selangan Para pemain Jepara Jeffrey Dwi Hadi Amarildo Souza Masih Souza Dibayang dengan ketat Oleh Ahmad Taufik Langgaran Ahmad Taufik Terhadap Amarildo Souza Ya Saya kira Belahirkan kartu kuning yang kedua Bung Keputusan yang tepat memang Dan kembali Taufik Merupakan pemain baru juga Yang kelihatan memang tidak Begitu cepat Beradaptasi Dan kali ini Melakukan pelanggaran Tidak perlu Terhadap Amarildo Souza Bagi pemain-pemain yang jarang Amarildo Souza Amarildo Souza Nyaris saja lagi-lagi Semua bola liar dikontak penalti Persijab Jepara Masih gagal Dimaksimalkan oleh Gunawan Dwi Cahyo Ya kita melihat ya Di sini bagaimana Lini belakang Persijab Jepara Bisa begitu kosong Tidak ada sebuah pengamanan Yang diberikan kepada Seorang Gunawan Dwi Cahyo Yang notabene adalah Pemain belakang Beruntung Bagi Jepara Dan juga Danang Dihat Moko Bagaimana tadi Gunawan Tidak melakukan syuting Dengan akurat Ahmad Taufik Pablo Francis Isdianto Kembali Ahmad Taufik Berpindah ke sisi sebelah kanan Nurul Huda Johan Johansyah Masih Johan Ahmad Taufik Lagi-lagi Upaya dari jarak yang jauh Kembali Coba dilakukan oleh Ahmad Taufik Namun masih jauh Melayang di atas Mister Gawan Herman Batak Bung Junaidi Sempat Tersenyum Hanya 2 menit Sebelum akhirnya kembali Dibalas oleh Persik Kediri Ya ini memang situasi Yang cukup dilematis Bagi Bung Jun Karena kita tahu Bagaimana Mereka harus melawan Persik Kediri Tanpa kehadirannya Pemain-pemain kunci Di lini belakang Dan Jelas terlihat Berapa kali Para pemain depan Kediri Mengancam Lini belakang Dan juga Penjaga Long Danang Dihat Moko Memasuki 2 menit terakhir Dari waktu normal Di babak pertama Kedudukan Sementara masih Satu-satu Pablo Francis Isdianto Sebuah crossing Ke kotak penalti Kembali Pablo Francis Masih Pablo Terlalu sering Terlalu sering Kalau kita lihat Bagaimana Tendangan-tendangan Spekulasi Dari Para pemain Persijab dan Taufik Untuk kesekian kalinya Melakukan Tendangan yang Sangat tidak terukur Dan saya kira Menjadi sangat sia-sia Sekali dua kali Mungkin Menjadi sebuah Strategi yang baik Tapi kalau sudah Berulang kali Menjadi pemborosan Ya Itu yang juga Kita tegaskan Bahwa Bukan hanya Pemborosan Dalam hal peluang Tapi juga Pemborosan stamina Kita melihat Cukup sulit Bagi Para pemain Jepara Untuk terus-menerus Melakukan tendangan Jarak jauh Pengawalan yang Cukup ketat Kembali Amarildus Souza Ya Sebuah upaya yang Cukup Nyilitaan Dari patuh Dan sementara Open Sepertinya Evaldo Memang tidak dalam Kondisi yang sangat Baik Evaldo Ini jelas Bahwa memang Ia tampil Dipaksakan Apakah Untuk yang kedua Kalinya ini Evaldo masih bisa Berdiri Kita masih tunggu Ya Kita melihat Memang Evaldo Disini melakukan Sebuah tackling Yang cukup keras Kepada Amarildus Souza Dan tampak juga Berbenturan Iya Tampaknya iga ya Tampaknya iga Seorang Evaldo Silva Dengan Tubuh Amarildus Souza Yang kita cahu juga Cukup bongsor Sehingga juga Evaldo Silva Terkapar Dan Sulit membainkan Lini belakang Persijab Jepara Apabila mereka Tidak diperbuat Evaldo Disisa waktu 45 menit Di pertandingan Yang krusial ini Dimana mereka Kehilangan Pemain-pemain Kunci lainnya Di lini belakang Persisa Satu menit Tambahan Waktu Di babak Pertama Evaldo Silva Harus mendapatkan Perawatan Setelah perbenturan Dengan Amarildus Souza Dua berhasil Yang sebelumnya Berada pada klub Yang sama Di Persijab Jepara Isdianto Masih Isdianto Pendek saja Ke Sergio Junior Kembali ke Isdianto Maksudnya Kali ini Johan Juhans Masih Johan Masih Johan Di daerah pertahanan Persijab Jiri Berusaha melepaskan Umpan Johan Juhans Pendek saja Ke Isdianto Sebuah crossing Dari Isdianto Pablo Francis Masih tipis Di sisi sebelah Kiri Gawang Herman Batak Dan Wasit Is Isa Permana Baru saja Menirupkan kulit panjangnya Pertanda bahwa Babak pertama Baru saja usai Kedudukan sementara Adalah satu sama Melalui gol Yang disiptakan oleh Pablo Francis Pada menit ke-34 Dan langsung Dua menit kemudian Dibalas oleh Pato Morales Pada menit ke-36 Melalui titik putih Mitra Spak Bola Tetap di Jarum Indonesia Super League Terima kasih Terima kasih.